Halo semuanya, baik lagi sama Bang Aye Kali ini kita bakal mengupdate perkembangan pembangunan playoffer Stasiun Trenjo teman-teman Ditonton sampai selesai videonya, kita bakal mengupdate perkembangan terbaru ya, bulan Januari Sekarang sekitar jam 5 sore teman-teman, sengaja kita ambil video sore-sore supaya sekalian kita melihat kondisi lalu lintas kalau sore seperti apa ya Update progres terbaru mengenai pembangunan playoffer, sudah ada progres pekerjaan teman-teman Di bagian bawah teman-teman sudah ada pekerjaan ya Dan untuk alat berat sudah banyak yang bertambah teman-teman, bisa dilihat di bawah Untuk lalu lintas lumayan padat, macet lumayan panjang ya Memang kalau sore itu memang jam-jam sibuk Dan kebetulan hari ini hari Minggu ya Jadi orang-orang tuh biasanya kalau hari Minggu biasanya pada keluar teman-teman Kita coba agak diturun ya Groundnya lumayan, masih jauh ya teman-teman Kita coba update, kita perdekat Untuk pembebasan lahan masih sama ya Di bagian sini belum ada penambahan lagi Progres untuk playoffers sudah ada pekerjaan atau pembangunan tuh teman-teman Lumayan padat untuk kondisi lalu lintas Di area stasiun Tenjo Lumayan banyak juga nih teman-teman beton-beton atau baja ya Mungkin untuk nanti proses pembotonisasi ya Untuk kondisi playoffernya itu sendiri teman-teman Lumayan becek karena sudah masuk musim hujan juga Kita coba turunin Kita coba lebih mendekat Kita putar Lihat area belakang teman-teman seperti apa Ternyata di bagian sini Di pager juga teman-teman Mudah-mudahan progresnya semakin Semakin berkembang dibanding sebelumnya Karena kalau kita lihat di lapangan ada progres ya Ada pekerjaan Jadi tidak hanya ada alat-alat berat saja yang pada ngetem Sekilas kalau kita lihat ya Di lokasi itu ada pekerjaan teman-teman Updaten proyek Playoffer Tenjo bulan Januari Nah di bagian sini teman-teman bisa dilihat Coba kita mendekat Kita mendekat ya Kayaknya dibuat dibikin jembatan ya Apa bikin gorong-gorong ya Dan ini alat berat nih Lumayan becek ya Kita coba geser ke samping Teman-teman kita lihat progres di bagian Sebelah sini Agak ditinggiin drone ya Kita lihat di bagian sini masih sama ya Cuman ini sampahnya lumayan banyak ya Karena memang disini sebelumnya dipakai untuk Pembuangan sampah ya Karena dulunya kan bekas pasar disini Jadi ini pasar di Pasar lagi Tanah-tanah yang dikeruk nih Yang keluar bukan tanah ataupun batu Plastik semua teman-teman Kita coba putar sambil putar balik Nah bisa dilihat itu Tanahnya Tanahnya kecampur plastik semua teman-teman Benar-benar ya Aduh Ini kalau ada pandawara Dicituskan Ini lagi Terkotor se-Indonesia kayaknya Nah itu teman-teman Kita sekalian mau lihat juga ke arah Ke arah Indomaret ataupun Alpamat Karena tadi sih Kalau gak salah ada ini ya Ada Progres untuk pembebasan lahan teman-teman Dan kereta masuk lagi aja ya Sementara di bagian sini masih sama Progresnya Cuman untuk sampah-sampahnya nih Sudah dipindahkan Sudah mulai dibersihkan teman-teman Kita sekalian mau lihat Progres mengenai Mengenai Untuk Pembebasan lahan Di area Indomaret Atau area stasiun teman-teman Di bagian sini ya Dan kita Ini terbang lumayan Rendah Untuk ketinggiannya juga Cuman 15 meter ya Ini di bagian sini Di bawah kan nih Banyak anggot nih teman-teman Angkot yang pada ngetem Nanti itu kena Imbas juga Untuk Akses jalan Karena nantinya Bakal diperlebar Untuk jalannya ya Jadi bukan hanya Pembangunan playoper Kelebaran jalan Pasti ada Di bagian stasiun Nanti dilebarin Untuk akses jalannya ya Tapi untuk lebarnya Berapa meternya Kita juga gak tau Teman-teman Nah di area sini Ada Progres Untuk Untuk ini ya Apa sih Untuk Pembebasan lahan Teman-teman Dan Kalau bisa dilihat Ini untuk Kemacetan Lumayan panjang Nah di bagian sini Ada Progres Untuk Pembebasan lahan Mungkin untuk Pembebasan lahan ini Pertahap ya Teman-teman Jadi gak Langsung semuanya Mungkin Dari faktor Keuangannya kali ya Dari anggarannya Apa gimana Kita juga gak tau Teman-teman Ya mudah-mudahan aja sih Bisa Langsung cepat ya Bisa langsung Teratasi gitu Bisa langsung Bisa langsung Dibongkar Teman-teman Nah Sampai sini Belum ada Progres lagi Masih Sama ya Masih sama Dengan progres-progres Sebelumnya Teman-teman Coba kita Putar balik Untuk Pembebasan lahan Di area Alpamat doang Untuk Progres terbarunya Teman-teman Lumayan ya Ada Peningkatan Untuk Pembebasan lahan Di area Stasiun Mudah-mudahan sih Bisa bertambah Jadi untuk Pembangunannya Bisa langsung Dibangun Teman-teman Oke Terima kasih banyak Yang sudah menonton video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan See you in the next video Teman-teman